Jajaran DPRD Kalimantan Tengah menggelar rapat paripurna ke-2 masa sidang ke-2 tahun sidang 2021 yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Abdul Razak di Gedung Sekretaryat Dewan pada Jumat 21 Mei 2021. Rapat paripurna ke-2 masa sidang ke-2 tahun sidang 2021 dibuka oleh politisi Partai Golkar Kalteng Abdul Razak mewakili lembaga legislatif. Diawali dengan ucapan selamat kepada Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah yang berulang tahun atau memperingati hari jadi dan kini berusia 64 tahun. Razak menyampaikan agenda rapat yakni, pertama, pembacaan rekomendasi DPRD Kalteng tentang laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Gubernur akhir tahun anggaran 2020. Agenda ke-2 yakni mendengarkan sambutan dari Gubernur Kalteng atas keputusan DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran 2020 tersebut. LKPJ Gubernur Kalteng tahun anggaran 2020 tersebut menurut pihaknya sudah dibahas oleh DPRD pada tanggal 7 Mei 2021 lalu, sekaligus membentuk tim pembahasan yang terdiri dari unsur komisi dan fraksi serta dibantu oleh tim ahli Dewan. Legislator fraksi Golkar ini juga menerangkan hasil pembahasan LKPJ tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam rapat gabungan komisi-komisi dan tim keuangan untuk disampaikan kembali kepada Gubernur Kalteng pada rapat paripurna sebagai rekomendasi kedepan. Rekomendasi tersebut untuk mengingatkan eksekutif atau dalam hak ini Gubernur agar dapat menjalankan roda birokrasi dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan.